Tengah tau ruang belajar hati ga sih? Aduh bingung aku mau ngejelasin ya Oh Eli, ya silahkan Ini namanya ruang Oh ini ruang Oh yang lain Ya kalau ini ruang belajar utama kita Nah disini tempat Teman-teman kaya lawan berguna Jadi yang tadi Awalnya saya sebutkan Kalau KRS ini Istilahnya itu Kelompok Reset Skripsi Nah awalnya kelompok reset skripsi Terus kemudian Kita melakukan penilai penilai Hingga akhirnya namanya kelompok reset sahaja Itu yang pentingnya Kelompok reset itu Tetap bersahaja gitu Nah dalam Dalam KRS plus Jadi porsinya kita 4 jam serupsi 3 jam pemberdayaan masyarakat Dan ini Kita juga punya destek Teman-teman Kalau jelit ini menjelaskan Angkatan mereka masuk kapan Itu Dan ini biasanya kita Kita rolling tempat duduk teman-teman Tiap satu minit dulu Dan dalam KRS promok reset Sahaja plus ini Kita ada yang namanya Dewan Mentor Dewan Mentor itu terdiri dari Mentor Dan tiga orang komentar Untuk pemberantuan itu Menampingi Teman-teman Belajar reset Oke oke Ini ke Ini ke Ini ke Ini ke Ini ke ruang daya muda Ruang daya muda Ya ini Ruang daya muda pertama Yang ini Biasanya kita menetap sebagai diskusi Jadi ada kayak Lokal karya-lokal karya Khusus untuk Reloan RPA Kemudian diadakan Terus diskusi Atau Rapat kaki untuk Disini Kita lakukan disini Terus Disini Disini Ini ruangan khusus untuk Teman-teman mangga Oh Ini Sekarang ada Empat orang mangga Terus kita lanjut ke Sana Oke ini Kalender kegiatannya RPA Jadi selama satu bulan itu Kita Ngapain aja sih Di sini ada beberapa Kegiatan yang Moga kita lakukan Atau akan kita lakukan Kayak Besok itu Tanggal 2 jamah Kita ada kegiatan Setelah turun literasi Kayak pikir pol Terus juga ada Kegiatan sharing-series Hari Kamis Nah itu Ada jamnya Terus ada Kayak biasanya ada Ada yang perlaksananya siapa Kayak gitu Itu Kita Apa namanya Kita Dalam menetapkan Kegiatan kita dalam Kegiatan kita dalam Biasanya kita Melakukan Ketapa Program Menikuti Oh iya Oh iya Ini Yang Masih Kita reschedule Jadi Kalau ini Kita bilangnya Kembang kegiatan Jadi Kegiatannya ini Akan bertambah Terima kasih Dari kebutuhan Masyarakat Kalau ini Untuk Dari Teman-teman Karya Jadi Polanya Polanya Kita Diwajibkan Baca dulu Supaya Kita Baca lagi Supaya Ketika teman-teman Baca Teman-teman Teman-teman Bisa Teman-teman Bisa Teman-teman Sudah Baca Teman-teman Menjadi Lalu Kita Diskusi Supaya Pertama Ketiga Saat Meneliti Tentangan Rasanya Sambik Ini Bagaimana Teman-teman Dilatih Untuk Jadi Kita Berbicara Menuliskan Apa yang kita dapatkan Itu berdasarkan data Punya dasaran Jadi tidak berdasarkan Asumsi Oh iya Bener-bener Ini Skripsi Tidak untuk selamanya Bagaimana teman Gimana Menginjakan skripsi itu Dengan sebaik-baiknya Ya Karena skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai Iya Iya bener Skripsi yang selesai Kayak ini Apa nih? Beneran Itu Ruang nantot Ruang nantot Ini Tempat kita biasanya Apa ya Secara administrasi Yang ada di Itu Kita Persiakan di sini Ini Jadi Ya Persiapan project nih Oh Project yang ini Hari Anak Nasional Hari Anak Nasional Oke Terus ini Kita itu Sebagai Apa ya Kayak Sebagai Entitas yang Kita menjawab Untuk Inspirasi Dan Kita itu Setiap Setiap Project atau Kegiatan Kita tulis di sini Kegiatannya Terus Lokasinya dimana Siapa yang terlibat Terus Juga Profil Peserta yang terlibat Terus Siapa aja sih Berapa banyak Pesertanya Nah itu kita Cantumkan di sini Jadi kita bener-bener tahu Bagaimana sih Kegiatan-kegiatan kita itu Terus Detail banget Terus Terus ini Lama ini Ada Beberapa Dokumen Jadi Di RBA ini Untuk setiap Relewannya Terutama Relewannya Dari KFKS Plus Kita akan wajib mengisi Ini buku Indo Anggota KFKS Jadi kita bisa tahu Dia itu mulai Bergembang itu kapan Terus Dia berkegiatannya itu Apa aja sih Dia udah belajar apa aja Gitu Jadi Kita nanti Kalau dia sudah mulus Kita akan mendukung dia Terus Kita ingin tahu Dampak pembelajaran apa aja Yang didapatkan suang DBA Itu kita bisa mendukungnya Gitu sih Oke Oke Semacam CV gitu ya Iya Iya Bandut Nah kalau ini Banding informasi Teman-teman Disini Membuat banyak Berbagai macam jadwal Ada jadwal penjucian Alat sholat Pitar piket 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 omitrasi Untuk Piket ruang baca juga Dan bahkan piket imbang sholat Disini Disini juga ada jadwal presentasi Teman-teman Jadi Kriteriannya apa Presentasi penelitiannya Ada yang jadi presenter Moderator Penulis Dan kamus juga Nah kalau ini Proporsi Hand out Teman-teman Ketika presentasi Jadi penelitian ini Konten yang perlu dimuat Apa aja Ini Ini Model tata Penelola RBA Secara Untuk Jadi memang Kita diturunkan dari misi Ini merupakan Rangga dari pendiri Kemudian Misi Jualan Sendirinya Terus Pada bagian Pengelola Memastikan misi ini berjalan Diturunkan Kedalam strategi Terus kita juga ada bidang Strategis Kita simulasi Kerelawanan Dan Lompok set Sebagai Bidang Terus kita juga Berapa Jadi Pidiatan Seperti Community Service Community Development Community Development Community Development Dan Dabak sebagian Produk Spotting Penelitian dan Pengembangan Supaya program kita Lebihkan lagi Dan Hubungan masyarakat Lalu kita melalui Sembayaan ke masyarakat Jadi Untuk RDA Yang basisnya Riset Itu Kita melakukan riset Di masyarakat Jadi Bentuk riset kita itu Merupakan aktivitas Dan kegiatan Dan dilaksanakan Disini Ini apa dong? Ini tuh Teras ya Jadi Teras ini kita Banyak sih Ini kegiatan yang disini Biasanya Kayak kemaran itu Kita Biting melawan Kita juga Berkegiatan disini Tengah kerjaan Terus Permainan-permainan Terus Kadang-kadang Kalau ada Kayak festival Atau teknik keluarga Terus juga Bacaria Ini digunakan Untuk Berkegiatan disini Dan itu juga Kadang-kadang kita juga Kerjain Apa ya Kayak Persiapan Ketentu Atau juga Tengah Tengah Jadi kita Bener-bener memasangkan Setiap Tengah Ada di Perjalanan Kerjaan Nah kalau ini kita punya pelurang Ini hasil dari kolaborasi dengan salah satu CBM di Malang Raya Dan ini pergantian yang kedua kali Jadi bagaimana kita berupaya memaksimalkan tembok di depan ini supaya berguna gitu Jadi kita dibawa ke IG yang sudah guna Supaya bermanfaat Jadi setiap setelah kegiatan kita biasanya ada foto bersama Oh iya Nanti aku foto bersama? Iya bisa Oke Iya om, foto jenik banget Segar kolamnya Udah selesai ya? Iya Gimana rupturnya? Menurutku konsep room tour itu oke banget ya Jadi aku tuh kayak tau akhirnya RBA itu apa Terus kayak gimana lingkungannya Siapa aja yang ada di balik itu Terus ya apa ya Aku jadi gak cuma liat RBA dari permukaan aja gitu Jadi kayak nagih gitu sih sebenernya Mungkin ini cuma ini ya baru room tour masih belum Iya Iya Masih banyak lagi berarti ini Mungkin bisa kalau mau tau Oke mas mbak Oke mas mbak aku pamit dulu ya kayak makasih banyak buat hari ini nanti main lagi mau belajar lagi oke ini biasanya abis ini mau ngapain lagi? kita ada kegiatan main persiapan buat persiapan keluarga kalau mau dateng ini mana sepatu kundi? seger ya dateng lagi belajar lagi ya oh iya, pasti nanti gak usah hubungi lagi atau gimana? ya boleh, mau hubunginya kita langsung juga bisa kita terbuka untuk masyarakat iya, nanti bawa temen makasih ya, mas mbak eh tadi aku belum salaman ya, makasih mbak walaikom walaikom salam selamat menikmati 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 selamat menikmati